PDI Perjuangan meminta Oknum Aparat Penegak Hukum Berhenti mengintervensi jalannya Pilkada Jawa Tengah tahun 2024. Mereka menyebut tanda-tanda kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif TSM sudah semakin nyata. Ketua DPP PDI Perjuangan, Roni B. Talapesi mengatakan kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengeraha atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jatang. Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kadas di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Ceparak, Kendal, Banyumas, dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi. Selain itu, PDIP menduga ada Oknum Aparat yang bermain dalam Pilgub Jatang karena latar belakang paslon lain yang merupakan purna wirawan polisi. Meski begitu, PDIP percaya masih ada Oknum Penegak Hukum yang netral dan masih memegang janji kepada bangsa Indonesia.